Hai, Bapak Ibu dan para siswa di rumah, sehat-sehat semua, tentu dong, puji Tuhan, Sudah lama kita tidak bertatap muka di kelas, di kantin, dan di lapangan sekolah, serta dimanapun Bapak Ibu dan anak-anak ingat, oke? Tentunya menimbulkan rasa kangen kami kepada Bapak Ibu serta para murid dan sebaliknya, betul? Pastilah! Nah, pada kesempatan ini, kami akan memberitahukan sesuatu yang sangat penting, yang akan disampaikan oleh Pak Iwan dan Ibu Litwina. Untuk itu, saya persilahkan. Halo anak-anak, saya selalu ya kita semua, tidak terasa sudah kurang lebih dua bulan kita tidak berjumpa, rasanya berat memang menghadapi situasi seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti punya rencana untuk kita melewati setiap cobaan ini. Situasi seperti sekarang ini, baiknya kita memaknai-nya dengan positif. Ini adalah kesempatan kita untuk lebih menerapkan nilai-nilai choice dalam hidup kita. Menjadi pribadi yang cerdas dalam memanfaatkan waktu, mengendalikan diri, dan membantu sesama terutama orang tua. Otentik, artinya, kita punya kesempatan untuk menjadi diri kita sendiri. Yang ketiga, iman. Hendaknya keadaan ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Selalu berdoa untuk setiap hari, untuk setiap hal, agar semua kembali menjadi lebih baik. Dan yang keempat, solidar. Tidak perlu jauh-jauh. Dengan membantu adik, kakak, atau orang tua yang membutuhkan bantuan, kita sudah menanamkan sikap solidar dalam hidup kita. Dan akhirnya, Bapak ucapkan selamat menghadapi PAT. Sukses untuk semuanya. Tetaplah menjadi pribadi yang mandiri, riang, percaya diri, dan berkarakter choice. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali, Ibu bisa menyapa kalian setelah dua bulan tidak bertemu. Kalian belajar di rumah, Ibu juga mengajar dari rumah. Nah, Ibu mengucapkan selamat memasuki PAT yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020. Ibu yakin kalian sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, yaitu dengan mempelajari semua bahan sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan. Nah, Ibu pesankan beberapa hal yang bisa mendukung kalian dapat mengikuti PAT setiap hari dengan baik. Perhatikan dan siapkan satu ruangan khusus yang akan membantu kalian untuk berkonsentrasi. Lalu, gunakan seragam setiap hari. Bayangkan bahwa kalian seolah-olah PAT di sekolah. Nah, ketika melakukan PAT atau mengikuti PAT, tetaplah tenang, jangan panik. Awali dan akhiri dengan doa, supaya Tuhan sungguh dapat memberkati niat baik kalian, usaha kalian, sehingga hasil PAT pun akan baik pula. Nah, satu hal yang penting yaitu tentang sikap jujur. Nah, jangan berpikir bahwa Ibu Lid nggak lihat, Pak Iwan nggak lihat, Ibu Tara juga nggak lihat. Nah, nggak apa-apalah minta bantuan sama Mama Papa atau buka buku. Nah, itu jangan dipikirkan ya, tetapi tanamkan dalam hati bahwa saya anak yang jujur. Maka, saya sebisa mungkin mengisi soal-soal PAT, percaya diri dengan kemampuan, karena sudah mempersiapkannya dengan baik. Apalah artinya nilai 100 kalau didapat dari yang tidak jujur, tetapi akan lebih membanggakan nilai 80 didapat dari hasil yang jujur. Selamat mengikuti PAT, Tuhan memberkati.